Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku si Islam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Sebelum Nabi kita Muhammad s.a.w Berpulang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad s.a.w Memanjatkan sebuah doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa Ya Allah Jagalah umatku Dari fitnah dan juga perselisihan Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata Sungguh pada mulanya Manusia itu adalah umat yang satu Akan tetapi Mereka senantiasa berselisi Dengan demikian Nabi kita Muhammad s.a.w Memahami Akan datang suatu masa Dimana umatnya Akan mengalami Fitnah dan juga perselisihan Sehingga Nabi kita Muhammad s.a.w Membekali umatnya Berupa Al-Quran Dan juga hadisnya Dengan pemahaman yang benar Sebagai pedoman Dan juga Nabi kita Muhammad s.a.w Memberikan kepada kita semua Atau umatnya Sebuah wasiat Yang sangat berharga Yaitu Al-Mubasirah Mimpi yang benar Yang dimana merupakan 46 bagian Dari kenabian Dan juga Nabi kita Muhammad s.a.w Memberikan perhatian besar Terhadap mimpi Sebagaimana Tadkala Nabi kita Muhammad s.a.w Berada di tengah-tengah Para sahabatnya Dan berkata Siapa Di antara kalian Yang bermimpi Dan juga Allah s.w.t Memilih dan mengangkat Sebagian dari Nabi-nabinya Melalui perantaraan mimpi Sebagaimana Nabi Yusuf s.a.w Bermimpi Melihat sebelas bulan Dan juga matahari Bersujud kepadanya Dan juga Nabi Ibrahim A.s.w Bermimpi Menyumbulih putranya Nabi Ismail A.s.w Dan juga Nabi kita Muhammad s.a.w Bermimpi Tentang pembebasan Fatul Mekah Yang dimana Mimpi-mimpi tersebut Merupakan tanda Dari kenabian mereka Sungguh Di akhir zaman Yang kita semua Berada padanya Yang dimana Wahyu Telah terkutus Dan juga Allah s.w.t Tidak mengetus Seorang Nabi pun Di akhir zaman Sehingga umat Akhir zaman Mengalami musibah Yang sangat besar Yaitu fitnah Yang telah mengombang-ambingkan Umat Islam Dengan segala Terusakannya Juga telah merusak Kubu umat Islam Sehingga menjadi Berselisi Dan juga berpecah belak Dan juga telah Menghilangkan Martabat Dan keubauan Islam Allahul musta'an Sungguh Al-Mubasirot Yang merupakan 46 bagian Dari kenabian Yang telah Dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim Yang merupakan Segapu kenjut Yang datangnya Dari Allah s.w.t Yang membawa kabar gembira Dan juga Peringatan Yang dimana juga Al-Mubasirot Merupakan Wasiat dari Nabi kita Muhammad s.w.t Yang dimana Mimpi Allahi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Akan menyebar luas Dan sungguh Hanya Al-Mubasirot Mimpi Allahi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Yang akan merubah Peradaban dunia Yang juga akan meredam Segala fitnah Yang telah mengombang-ambingkan Umat Islam Dari segala kerusakannya Dan juga akan meredam Segala pertikaian Di kubu umat Islam Dari segala perselisihan Dan juga perpecahan Dan juga akan Mengembalikan Martabat Dan juga Keyubawan Islam Sungguh Hanya Al-Mubasirot Mimpi Allahi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Yang akan membawa Seluruh umat Islam Kepada umat Yang hanya menyembah Kepada Allah s.w.t Alhamdulillah Al-Mubasirot 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 Al-Mubasirot